Direktur Eksekutif Digital Transformation Center atau DTC, Institut Teknologi Bandung beserta jajarannya menemui Wakil Presiden RI Kiai Maruf Amin pada Senin 2 September 2024 untuk membahas transformasi digital di tanah air, baik di Kementerian Lembaga BUMN dan juga di Masyarakat Umum. Pertemuan ini diterima dan disambut oleh Wakil Presiden Kiai Maruf Amin. Agus Budiono selaku Direktur Eksekutif DTC menyebut Indonesia masuk G21. Namun secara ranking inovasi ada di urutan 75. Sehingga Wakil Presiden RI memberikan arahan secara langsung agar Digital Transformation Center dapat dilakukan secara intensif oleh universitas di Indonesia untuk menekan inovasi digital. Jadi hari ini kami tadi berordiensi dengan Bapak-Bapak Pres yang kami sampaikan adalah DTC ini mempunyai misi untuk mengawal proses transformasi digital di tanah air, di Kementerian Lembaga, di BUMN dan juga di Masyarakat Umum. Baik universitas, di asosiasi profesi dan segmen masyarakat yang lain. Jadi kami menekankan pentingnya untuk bisa meningkatkan nilai inovasi di masyarakat kita. Kita ini G20 tapi secara ranking inovasi global kita nomor 75. Jadi memang harus dilakukan program pengembangan SDM terus-menerus dan Digital Transformation Center ini ada dalam keadaan depan untuk memulai program pengembangan SDM di tanah air. Ya bisa kami sampaikan tadi arahan dari Pak Wapres adalah bahwa industry engagement yang seharusnya bisa lebih intensif yang dilakukan oleh para universitas di Indonesia itu bisa menaikkan nilai inovasi dan kemudian bisa menjadi driver untuk terjadinya riset yang memang sampai ke hilir. Jadi dimulai dari industry engagement baru memperkuat riset dan inovasi di universitas, riset dan inovasi memperkuat teaching. Jadi yang selama ini mungkin terbalik ya, para universitas terjebak pada hanya mengurusi teaching, sementara pada sisi hilir, pada sisi interaksi dengan industri ini kurang mendapat perhatian. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.